Hai konsentrasi sebentar perhatikan lampu stand B atut dan lepas dari hadapan anda D atut Egi Arista Suci Mulyani kemudian silpa beplek Apakah ada ida air Nazari atau Sari Agustina disana kita akan melihat begini pergerakan para pebalap-pebalap yang saat ini lepas melewati tindungan yang ketiga nampaknya pergerakan dari satu pebalap asal Subang akan terus kembali mendapatkan tekanan dari Egi Arista Karawak akan ke Egi Arista mampu mengeser keberadaan D atut sementara ada Suci Mulyani dan juga silpa deplek dia malu ini berada di posisi depan Oh D atut apakah bisa bangkit kembali D atut memperebutkan posisi yang pertama D atut dan juga Egi Egi Arista kenapa nya masih kembali kita akan perhatikan bergerak dari Suci Mulyani yang saat ini berada di urut Pada yang kedua Egi Arista dan kita akan perhatikan di Banakasari Agustina berada apakah Kepala Pasal Provinsi Batut kali ini berada di posisi lima terbaik tepat di belakang silpa deplek 78 kita akan lihat usaha keras yang harus dilakukan cari Agustina setelah ia dapat bergeser secara pergerakannya dari indah Erna Sari apakah di atut mampu kembali merapatkan dirinya bersama Suci Mulyani silpa deplek dan indah Erna Sari kembali terjatuh di sana kita akan lihat apa yang terjadi ini dengan kuda pacu Sari Agustina Sari Agustina dan juga Edna Erna Sari disana satu pembalap apakahnya harus menghentikan perjalanannya dan kemudian kita akan kembali perhatikan satu pembalap terjatuh di sana pohon tim medis tim medis atau petugas tandu pohon batu-batu pembalap yang ternyatuh tempatnya di depan podium kehormatan sirkuit berikip 15.72 jimahi saudara-saudara sekalian apakah Suci Mulyani atau silpa deplek di atut yang kalian sudah berada di posisi yang keempat dari Agustina namanya ada sedikit masalah pada tugangannya sehingga dirinya harus balik berusaha untuk dapat masuk di urutan lima terbaik 33 Anda saat ini terada di posisi yang keempat di butuhkan usaha yang cukup keras agar Anda dapat berangsa bersama Eki Arista Suci Mulyani Grisik dan juga silpa deplek batu pasti terus bergerak di mana mereka mereka bertarung pada kesempatan kali ini tanpa sosok bedari Visi Selakawi dan juga Eca Sabana yang harusnya bertarung bersama dirinya saudara-saudara sekalian apakah Sari Agustina baku berasal di posisi lima terbaik dan kali ini B. Atut berada di urutan yang keempat saudara-saudara sekalian Visi Eki Arista cukup jauh menjaga jarak dengan Suci Mulyani yang berada di urutan kedua kemudian silpa deplek berada di urutan yang ketiga dan kami akan lihat bagaimana pergerakan dari satu pembalap asal Karawang Eki Arista yang saat ini terus pelaju dengan tenang bersama Ramona Jaya dan Motorsport Atali asal Garut dan tentunya lagi dari mereka ya ada satu masih terpantau di sorotan kamera dari otomotif episode channel saudara-saudara sekalian pergerakan Eki Arista namanya cukup tenang saat ini saudara-saudara sekalian kita akan melihat bagaimana di tiga ada dua putaran terakhir kita akan melihat kembali Eki Arista disisa dua putaran terakhir nama Eki Arista nama Eki Arista yang kali ini terus belaju dengan kecepatan oh Sari Agustina kehilangan konsentrasi ada apa dengan Sari Agustina dirinya harus kembali terjatuh dan namun masih bisa bangkit kembali sedara-sedara sekalian menyisakan satu putaran terakhir Eki Arista ada Susi Mulyani kemudian ada Silma Nger Priyanti atau Silma Desple dan kemudian ada Dede Atun Novianti Subang dan Sari Agustina Banten satu putaran terakhir ada siapakah disana Silma Desple Ke Atun kemudian Sari Agustina hanya menyisakan beberapa titungan lagi Eki Arista akan dikibari ceker flag terakhir apakah Eki Arista saat ini dia menjadi pimpinan posisi meting 130 cc standar khusus wanita ceker flag akan segera dikibarkan kita akan tersambut Ramona Jaya Motorsport Atali Garuda bersama Eki Arista Bapu Bapu berbuktikan dirinya menjadi ratu pada perjalan metik 130 cc standar khusus wanita kemudian ada Suci Mulyani Gresik Silva Desple Bandung dan D. Atun Subang dan kita akan tunggu Sari Agustina Sari Agustina Sari Agustina Sari Agustina yang kali ini berhasil menyentuh berhasil menyentuh garis jenis di urutan yang ke-5 tersebut sehingga ini